Kami saat ini sedang mengalami keluhan, Pak, terkait barang-barang yang kami kirim ke kampung halaman, ke Indonesia, tepatnya untuk oleh-oleh keluarga di kampung. Itu tidak ada satupun yang nyampe, Pak, sudah berbulan-bulan. Karena jumlah pekerja paling banyak adalah di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan yang lalu, barang-barang BMI, barang-barang para TKI tertahan, tidak terkirim, dan di gudang itu bersepah atau dibongkar-bongkar, tidak dirapikan. Ternyata sampai saat ini urusannya belum selesai. Bahkan para TKI di Malaysia ini memberikan pesan yang begitu sangat mengejutkan buat para sahabat-sahabatku semuanya. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Kemarin katanya berjanji, barang akan segera dikirim ke alamat masing-masing, tapi pada faktanya kenapa janji itu tidak ditepati. Sampai membuat surat terbuka untuk Bapak Presiden Joko Widodo. TKI di Malaysia ini barangnya yang dikirimkan ke kampung halaman tak sampai-sampai. Kukira kasus kemarin yang viral terkait barang-barang TKI yang ditumpuk, dibongkar, tidak dirapikan kembali, sudah selesai. Tapi pada faktanya belum selesai. Kukira kemarin itu ya sudah dikirimkan ke alamat masing-masing, tapi pada faktanya TKI yang di Malaysia ini mengeluh. Barang-barangnya sekitar 4 bulan belum sampai di rumahnya. Sedangkan barang-barang tersebut hanyalah sebuah makanan untuk dihadiahkan keluarga kecilnya di kampung halaman. Dan sudah 4 bulan belum sampai. Ini sangat disayangkan. Coba untuk para Anda yang bekerja di sektor tersebut, para pejabat-pejabat pemerintah di Indonesia, dengarkan jeritan rintihan para TKI ketika barang-barangnya tak sampai di rumah. Ini sangat disayangkan ya. Kemarin katanya membuat kebijakan akan dilonggakan. Barang-barang PMI yang tertumpu akan segera dikirimkan ke alamat rumah masing-masing. Tapi pada fakta dan kenyataannya sampai sekarang belum sampai di rumahnya masing-masing. Sampai membuat surat terbuka kepada Presiden. Mudah-mudahan dengan adanya video ini segera ada perbaikan, segera ada penanganan. Karena kalau dibiarkan seolah-olah barang-barang yang dikirimkan oleh para TKI ini diabehkan. Ini sangat disayangkan ya. Tapi memang faktanya seperti itu sahabatku semua. Kemarin teman-teman saya kirim barang dari Malaysia ke Indonesia nyampe rumah itu sampai satu tahun baru sampai di rumah. Itu prosesnya seperti apa ya? Apakah ditimbun, dibiarkan begitu? Terkadang sangat sedih ya bila mendengar cerita curhatan dari TKI-TKI ketika ingin memberikan hadiah kecil untuk keluarga di kampung halaman justru tak tersampaikan. Berikut kita dengarkan curhatan TKI dari Malaysia. Ketika barang-barang yang dikirimkan ke kampung halamanya belum sampai. Bahkan sampai sekarang katanya masih tertahan di Beacukai. Lagi-lagi Beacukai. Lagi-lagi Beacukai. Mudah-mudahan dengan adanya video-video yang viral seperti ini segera ada perbaikan ya. Dan tentunya melayani masyarakat sepenuh hati melayani barang-barang TKI yang dikirim untuk dihadiahkan keluarga di kampung halaman langsung cepat terkirim. Itulah harapan para TKI yang ada di seluruh dunia ketika kirim barang ke Indonesia. Berikut kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak kami ini TMI atau pekerjaan migan Indonesia yang saat ini tinggal di Malaysia. Yang dulunya itu disebut sebagai TKI Pak. Dulu disebut sebagai TKI tapi sekarang sudah menjadi PMI yaitu pekerjaan migan Indonesia. Kami saat ini sedang mengalami keluhan Pak terkait barang-barang yang kami kirim ke kampung halaman ke Indonesia. Tepatnya untuk oleh-oleh keluarga di kampung. Itu tidak ada satupun yang nyampe Pak. Sudah berbulan-bulan. Khawatir barang-barang yang saya kirim yang kita kirim itu espai Pak. Sudah 4 bulan ya. Barang-barang masih belum keluar dari Beacukai di Semarang. Juga barang-barang sebenarnya itu tidak ada yang spesial Pak yang kita kirim itu Pak. Hanya makanan-makanan untuk hidangan di hari raya Pak. Jadi kita itu sudah berusaha untuk membuat senang keluarga kita yang di kampung. Tapi ternyata barang yang kita kirim sampai hari ini pun tidak ada kejelasan Pak akan dikeluarkan atau tidaknya. Jadi kami mohon untuk Bapak Presiden segera menindaklanjuti datang ke Kudang Semarang di Beacukai khususnya. Untuk menindaklanjuti barang-barang kami yang tertahan di Semarang Pak. Bagaimana prosesnya agar segera cepat dikeluarkan dari Kudang Semarang itu Pak? Ya karena tanpa campur tangan dari Pak Presiden Pak, dulu sudah dibuat undang-undang ya di bulan Desember tahun 2023. Tetapi sudah direvisi lagi hingga sampai saat ini, tapi masih belum ada barang-barang yang keluar Pak. Itu yang kami sesalkan, itu yang kami apa namanya risaukan saat ini. Tak ada satupun barang yang keluar hingga sampai saat ini Pak. Ya padahal di media sosial itu sudah banyak banget Pak pemerintahan-pemerintahan kalau sanya akan ada kelomporan untuk barang-barang yang kita kirim. Tapi nyatanya sampai hari ini pun barang kita pun tidak keluar Pak. Kita mewakili sedikit banyak dari PMI-PMP yang ada di luar negeri nih Pak. Kerisauan kita, kegelesiaan kita itu akan barang-barang kita Pak. Kita itu tidak mengirim barang-barang mahal Pak Pak. Itu hanya sejenis senek-senek dan makanan ringan, ada pun pakaian pun pakaian belas kita. Kita bukan tidak mengikuti peraturan yang ada Pak, kita sudah mengikuti peraturan yang ada. Tapi nyatanya sampai hari ini paket kita pun masih di tahan tanpa kejelasan akan dikeluarkan atau tidak. Jadi kami mohon Pak dengan segera untuk menindaklanjuti, mengeluarkan paket-paket kita yang saat ini tidak tahan di sana. Terima kasih. Semoga ini mewakili dari suara pekerjaan negara Indonesia khususnya yang dari Malaysia Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba posisi kalian itu seperti para TKI. Mereka ini ketika mengirimkan barang-barang berupa makanan ataupun mungkin baju-baju, itu mereka itu menabung sedikit demi sedikit untuk dihadiahkan keluarga kecil yang ada di kampung halaman. Bahkan tadi ada seorang emasnya yang bercerita dia mengirimkan makanan senek-senek untuk dipersembahkan atau dihadiahkan saat Hari Raya Idul Fitri. Tapi pada faktanya sampai sekarang sudah empat bulan tidak terkirim. Kalau sampai barang-barang tersebut tidak terkirim hingga berbulan-bulan mungkin makanannya sudah es payet ya. Kalau dihitung empat bulan sudah berbulan-bulan ya. Maksud saya kalau sampai sepuluh bulan, sampai satu tahun. Makanannya sudah es payet. Coba kalian yang bekerja di sektor tersebut untuk para pejabat. Tolong dengarkan suara rakyat. Jangan merasa kalian sudah pakai seragam seolah-olah suara rakyat tidak didengar. Seolah-olah barang PMI, barang yang tak berharga, diabehkan saja. Kalau kalian punya hati nurani, tolong barang-barang PMI, kiranya barang tersebut hanya sebuah makanan, hanya sebuah pakaian, segera dikirimkan ke alamat masing-masing. Mereka ini seorang pahlawan devisa yang berjuang untuk negara dan juga untuk keluarga mereka. Mereka rela jauh dari kampung halaman, dari negara. Supaya apa? Supaya untuk perbaikan ekonomi keluarga dan juga ekonomi yang ada di negara kita. Mereka ini luar biasa loh. Kenapa kalian perlakukan seperti itu? Ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kalian mungkin meremehkan ya. Alah, biarkanlah paling-paling barang-barang gitu aja. Mungkin seperti itu ya. Yang bikin sakit hati lagi, ketika barang-barang dibongkar, terus kemudian nggak dirapikan kembali, di mana hati nuranimu? Kau biarkan sampai makanan membusuk. Kau biarkan bersepah-sepah. Mungkin alamat rumahnya sudah tidak tercantum lagi ya. Sungguh sangat disayangkan. Di mana hati nurani kalian untuk para TKI kami yang bekerja di luar negeri juga untuk membangun masa depan Indonesia. Mudah-mudahan video ini juga kalian dengar, kalian renungi. Tidak sampai disini saja. Ternyata masalah-masalah bagi para TKI yang ada di Malaysia juga begitu sangat banyak. Banyak orang yang tidak tahu. Dan mungkin juga banyak para pejabat yang tidak tahu akan informasi ini. Di dalam channel saya ini, saya mencoba untuk memberikan informasi tentang keluh kesah para TKI yang ada di Malaysia. Supaya ada solusi yang terbaik bagi para TKI yang ada di sini. Berikut kita simak videonya curhatan dari para keluh kesah TKI yang bekerja di Malaysia. JPI, Jakarta Kargo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bapak-bapak sekalian. Saya Jakarta Kargo, JPI di Malaysia. Kebetulan kami juga sudah mengantarkan barang PMI ini selama 20 tahun. Sekarang ini, dengan ada peraturan baru, memang bagus berdaftar bagi saya lah. Cuma masalahnya, diperlukan orang BP2NI itu hadir di Kuala Rumpur. Karena jumlah pekerja paling banyak adalah di Malaysia. Jadi, di Malaysia itu, menurut data Kementerian Keuangan tahun 2022, di Malaysia itu ada 1,7 juta pekerja ilegal. Dan juga pekerja yang tak ilegal itu sekitar 2 juta. Jadi, mereka ini kan mengambil apa ya? Mereka ini... Halo? Dengar ya, Pak? Halo? Ya, dengar, Bu. Mereka ini... Silakan. Oke, oke. Mereka ini ilegal itu 2 juta. Karena kedekatan geografis juga karena bahasa yang sama. Jadi, kemungkinan sangat mudah bagi mereka untuk menyeberang gitu ke Malaysia. Sekarang ini... Sekarang ini... Sekarang ini ada pemutihan ya daripada Kerajaan Malaysia. Itu adalah pemulangan TKI ilegal di Malaysia daripada Januari sampai dengan Desember. Pemulangan. Jadi, pemulangan itu dipulangkan dari Januari, bermula dari 1 Maret sampai Desember. Nanti undang-undangnya itu akan saya posting atau akan saya informasikan. Jadi, dimaafkan gitu, Pak, ya untuk ilegal oleh Kerajaan Malaysia. Ini, Kerajaan Malaysia memaafkan pekerja ilegal yang sudah bekerja di Malaysia. Kenapa jangka waktunya lama 1 Maret sampai Desember? Karena jumlahnya banyak, 2 juta. 2 juta pekerja. Sekarang itu, barangnya itu... Barangnya itu ya pastinya untuk JPI pasti ada barang orang yang kosong juga di situ. Karena, soh untuk pekerja kita, warga negara kita sudah dimaafkan di Malaysia untuk pulang. Tapi, barang-barangnya mungkin minta kerjasama dari Bapak, Bia Cukai, dan pihak-pihak terkait untuk bisa menerima barang-barang yang ilegal ini. Untuk mereka balik pulang. Mungkin nanti kalau dia sudah di Indonesia, mungkin dia akan ngurus ke BPU 2M ini atau bagaimana gitu. Jadi, karena 2 juta itu banyak ya Pak ya. Jadi, yang totalnya hampir 4 juta mungkin yang ada di Malaysia. Jadi, mereka tuh selama ini kan kirim uang ya. Kirim uang itu pasti. Dan bisa dan boleh menjadi nomor 2 pemasukan negara. Sekarang barangnya ini mungkin cuma 1 atau 2 kotak dia mau pulang begitu. Dan 2 juta itu sangat banyak. Jadi, minta kebijakan dari Bapak mungkin dispesialisasikan untuk kiriman barang dari Malaysia. Karena di Malaysia sudah keluar undang-undang untuk pemaafan untuk balik ke negara asal. Kalau misalnya tertangkap di Malaysia, Pak, itu hukumannya adalah 40 hari penjara dicambuk dan dikeluarkan dari Malaysia tidak boleh masuk seumur hidup. Jadi, itu agak strik di Malaysia. Tapi, ini sudah dimaafkan gitu Pak. Bagaimana tolong solusinya? Itu saja. Jadi, 2 item. Kemungkinan minta BP2NI buka kantor di Kuala Lumpur. Kalau negara lain memberi maaf kepada TKI yang tidak berdokumen, harusnya negara sendiri, Indonesia juga memberikan kelonggaran buat para TKI ilegal ketika kirim barang ke kampung halamanya. Karena di Malaysia ini ada program pengampunan buat para pekerja yang tidak berdokumen dilonggarkan untuk pulang dengan cara nyaman. Dan membayar denda tidak begitu banyak. Harusnya Indonesia juga bisa dong memberikan kelonggaran barang-barang pekerja migran yang ilegal ketika dikirim ke Indonesia dipermudah. TKI di Malaysia merupakan salah satu penyumbang revisa yang paling terbesar. Apalagi jumlahnya yang paling terbanyak dari sekian banyaknya TKI yang bekerja di negara lain. Karena jaraknya begitu dekat, maka dari itu di sini jumlahnya jutaan yang ilegal, jutaan yang resmi juga jutaan. Dan saya sarankan buat teman-teman, apabila ingin merantau di negara manapun, jangan sampai menjadi TKI yang ilegal. Sebab kalau menjadi TKI yang ilegal, resikonya itu sangat berbahaya. Susah di negara orang, percayalah. Jangan sampai terpengaruh hal-hal yang kiranya membuat Anda bekerja di negara orang secara ilegal. Karena bekerja di negara orang secara ilegal itu tidak nyaman sahabatku semua. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, pihak-pihak yang bersangkutan di Indonesia memberikan kemudahan buat para TKI yang ada di Malaysia. Cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya, saya juga seorang TKI, mewakili seluruh TKI di Malaysia. Harap-harap barang-barang para TKI yang dikirim dari Malaysia dipermudah. Jangan dipersulit. Oke, cukup sekian sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.